E4, E5, pion makan pion, dan kuda KV6. Di sini kita akan memeriksa varian C4, di mana putih berusaha mempertahankan kelebihan pionnya. Hitam harus memalas dengan E6. Ini dikenal sebagai Icelandic Gambit. Pion makan pion merupakan respon terbaik putih, dan gajah makan pion. Pada posisi ini putih memiliki dua langkah yang umum dimainkan. Yang pertama adalah D4, dan yang kedua kuda F3. Menghadapi D4, gajah B4 skak merupakan langkah penting yang harus dimainkan hitam. Dan putih memiliki tiga langkah pilihan untuk menutup skak ini. Kuda KD2 adalah blunder karena menteri makan pion. Dan setelah kuda KF3 menyerang menteri, menteri B6. Jika A3, gajah ke C5, menyerang pion, menteri E2. Dan seperti yang terlihat, menteri menghalangi pengembangan gajah dan dengan demikian menghambat rokade. Sesudah hitam melakukan rokade, posisi putih benar-benar berada dalam bahaya. Jika gajah ke E2, kuda ke C6, membuka jalan bagi benteng untuk turut terlibat dalam permainan rokade dan hitam rokade ke sahib menteri. Sambil di saat yang sama melakukan shadowing terhadap menteri. Menteri C2 dan G6 mempersiapkan dukungan bagi gajah untuk menyerang menteri. A3 dan gajah F5 menyerang menteri. Menteri B3, gajah ke C5. Menteri makan menteri, pion makan menteri. Dan B4 menyerang gajah. Gajah D4 menyerang benteng. Kuda makan gajah. Kuda makan kuda. Menyerang gajah. Gajah D1 dan sebuah langkah yang sangat kuat. Benteng H ke E8. Menguasai pol terbuka dan mencegah benteng putih menempati S1. Sekaligus mengancam untuk menyerang benteng dengan gajah. Setelah kuda ke F3, hitam membalas dengan gajah ke D3. Menyerang benteng. Kuda makan kuda. Dan gajah makan benteng. Raja makan gajah. Dan sesudah benteng makan kuda. Hitam memiliki keunggulan posisional dua benteng. Jika kuda ke C3. Maka kuda ke E4. Hitam mengambil inisiatif serangan. Gajah ke D2 adalah blunder. Karena menteri makan pion. Mengancam skakmat dalam satu langkah. Dan setelah kuda makan kuda. Menteri makan kuda skak. Kuda ke K2. Kuda ke C6. Pengembangan perwira sambil di saat yang sama melindungi gajah dan membuka jalan bagi benteng untuk turut terlibat dalam pertempuran. Gajah makan gajah. Gajah makan gajah. Dan kuda makan gajah. Mengancam skak di dua tempat. Menteri ke A4 skak. Dan kuda ke C6. Rokade. Dan Rokade. Kuda G3. Menyerang menteri. Menteri ke F4 skak. Sambil di saat yang sama. Menyerang pion. Benteng D2. Dan benteng A ke D8. Menyerang benteng. Menteri D1. Dan kuda ke B4. Menyerang pion A. A3. Benteng ke D4. Sesudah pion makan kuda. Benteng ke D8. Dan hitam menang. Jika menteri ke D3. Gajah F5. Sebuah shadowing terhadap menteri. A3. Menyerang gajah. Dan gajah makan kuda. Pion makan gajah. Rokade. Gajah E2. Dan benteng ke D8. Sekarang jika katakanlah. Kuda F3. Di sini kuda KG3. Akan langsung memberikan hitam kemenangan. Langkah terbaik putih pada posisi ini adalah. Kuda GK2. Dan setelah ini hitam harus membalas dengan. Gajah makan pion. Seperti yang kita lihat. Hitam memiliki begitu banyak tekanan yang sangat kuat terhadap posisi putih. Jika menteri ke A4 skak. Maka kuda ke C6. A3. Dan gajah makan kuda. Pion makan gajah merupakan langkah yang benar. Dan setelah. Gajah makan gajah. Raja makan gajah. Menteri makan pion di D4. Kuda makan kuda. Dan menteri D3. Skak. Raja G1. Dan di sini. Hitam ingin melakukan skakmat di petak D1. Namun petak tersebut dijaga oleh menteri. Jadi dia memainkan B5. Berusaha menyingkirkan menteri dari penjagaan terhadap petak D1. Benteng ke A3. Melakukan counter attack. Merupakan langkah terbaik yang dimiliki putih. Di sini. Hitam melanjutkan dengan menteri E2. Mengancam skakmat dalam satu langkah. Benteng E3. Putih mencoba mempertahankan diri. Akan tetapi. Menteri makan benteng. Dan kembali. Hitam mengancam skakmat. Kali ini. Di dua tempat yang berbeda. Gajah makan menteri. Dan sesudah. Pion makan menteri. Hitam memiliki keunggulan dua benteng. Dan sebuah pion. Jika A3. Menteri ke A4. Mengancam skakmat. G3. Dan gajah makan kuda. Skak. Kuda makan gajah. Menteri ke A7. Shadowing terhadap raja. Mengancam serangan discovery. Gajah ke A2. Dan rokade. Seandainya sekarang. Gajah makan gajah. Maka serangan discovery. Kuda makan kuda. Skak. Memenangkan menteri. Jika gajah ke A3. Gajah makan gajah. Dan sesudah menteri makan gajah. Benteng ke A8. Memberi tekanan terhadap raja dan menteri. Seandainya kuda makan kuda. Maka menteri makan kuda. Menyeram benteng. Dan jika rokade. Kuda ke D7. Benteng A ke C1. C E6. Benteng F ke A1. Kuda B6. Dan setelah menteri D2. Kuda ke D5. Hitam memiliki keunggulan posisional setengah pion. Karena kudanya berada di petak outpost di center. Dan selain itu. Kuti memiliki pion lemah di D4. Jika rokade. Maka kuda ke D7. Dan disini meski permainan relatif sama kuat. Namun putih memiliki kelemahan posisional. Dalam bentuk pion Islani di center. Strategi jangka panjang hitam adalah. Melakukan pertukaran perwira secara bertahap. Guna membawa permainan. Dan memasuki endgame. Jika gajah ke D2. Gajah makan gajah skak. Menteri makan gajah. Dan sebuah langkah yang sangat penting. Menteri E7. Mengancam serangan di skakuri. Menteri E2. Adalah blunder. Karena kuda ke C6. Menyerang pion. Jika D5. Horking terhadap dua perwira hitam. Akan dibalas hitam dengan kuda D4. Dan sesudah. Menteri D2. Gajah F5. Gajah F5. Skak. Raja D1. Dan kuda ke C2. Hitam mendapatkan benteng. Jika kuda ke F3. Berusaha melindungi pion. Rokade. Dan hitam. Memperbaharui serangannya terhadap pion. D5. Kembali forking terhadap kuda dan gajah. Namun. Benteng H ke E8. Jika pion makan gajah. Akan dibalas hitam dengan. Menteri B4 skak. Sesudah. Kuda B KD2. Akan ditutup dengan benteng makan pion. Memenangkan menteri. Jika pion makan kuda. Gajah makan pion. Menyerang menteri. Sesudah menteri makan menteri. Benteng makan menteri skak. Gajah K2. Benteng makan gajah skak. Raja KF1. Dan benteng KD1 skak. Hitam mendapatkan. Kuda B4. Jika kuda ke C3. Gajah makan pion. Dan jika pion makan gajah. Menteri C5. Memenangkan menteri. Langkah terbaik yang dimiliki putih pada posisi ini adalah. Menteri E3. Dan kuda ke C6. Sesudah D5. Berusaha memenangkan perwira. Hitam membalas dengan. Kuda KB4. Mengancam Royal Fork. Menteri E2. Dan gajah KF5. Mengancam Forking. Menteri makan menteri. Dan raja makan menteri. Sesudah kuda ke A3. Disini hitam memainkan sebuah langkah yang sangat penting. C6. Menyerang pion sekaligus mencegah lompatan kuda ke wilayahnya. Pion makan pion. Dan pion makan pion. Dan pion ini memastikan kuda putih tidak bisa memasuki wilayah pertahanan hitam. Kuda F3. Pengembangan perwira. Dan benteng H. Ke D8. Gajah E2. Raja F8. Raja F1. Benteng A. KD8. Sesudah H3. Berusaha membuka ruang bagi pelarian raja. Gajah KD3. Menyerang gajah. Gajah makan gajah. Kuda makan gajah. Menyerang pion. B3. Dan kuda ke E4. G3. Kuda E makan pion. Menyerang benteng. Benteng E2. Kuda E4. Menyerang pion. Benteng G2. Dan benteng KD6. Benteng D1. Kuda C3. Menyerang benteng. Benteng D2. Dan benteng K3. Dan sampai di sini. Hitam memenangkan permainan. Karena jika misalnya. Kuda KH4. Benteng K1. Sekakmat. Jika benteng KF2. Melindungi kuda. Kuda makan benteng. Dan sesudah. Benteng makan kuda. Kuda KE4. Dan putih harus memilih antara kilangan benteng. Atau kilangan kuda. Jika benteng makan kuda. Benteng makan benteng. Dan kemenangan hitam tidak akan terbendung. Sesudah kuda KE4. Jika A3. Menteri E7. Mengancam serangan Discovery. Menteri E2. Kuda C6. Sebuah langkah yang tidak saja mengandung ancaman forking. Tapi juga di saat yang sama. Membuka jalan bagi raja untuk rokade. Kesayap menteri. D4. Dan gajah KE5. Hitam berniat memajukan kuda. Dan mengancam forking. Jika A3. Rokade kesayap menteri. Sekaligus menyerang peon. Menteri makan menteri. Gajah makan menteri. Dan menyerang peon. Gajah E3. Benteng H KE8. Gajah KE2. Kuda G4. Menyerang gajah. Rokade. Dan gajah EP6. Hitam. Menyerang gajah dan peon. D5. Kuda makan gajah. Peon makan kuda. Benteng makan peon. Menyerang gajah. Kuda C3. Dan gajah makan kuda. Peon makan gajah. Benteng makan gajah. Peon makan kuda. Gajah KE4. Peon makan peon skak. Gajah makan peon. Dan benteng KE2. Gajah makan kuda. Benteng makan gajah. Benteng KE2. Saya sudah benteng KG3. Benteng ke G3. G6. Dan hitam mendominasi lepangan permainan. Jika menteri makan menteri. Gajah makan menteri. Dan hitam masih memiliki ancaman yang sama. A3. A3. Rokade. Menyerang peon. Jika D5. Menyerang kuda. Kuda A5. Mengancam forking. Kuda B ke D2. Benteng H ke E8. Kembali mengancam serangan Discovery. Gajah ke E2. Dan gajah C5. Menekan gajah. Dan menghalangi putih untuk Rokade. B4. Sebuah forking terhadap gajah dan kuda. Namun gajah D3. Rokade. Dan gajah makan gajah. Menyerang benteng. Benteng E1. Gajah makan kuda. Menyerang benteng. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Kuda makan gajah. Gajah ke D4. Menyerang benteng. Benteng A2. Dan setelah kuda ke C4. Kitab memiliki keunggulan perwira. Jika gajah ke E3. Benteng H ke E8. Dan sesudah gajah ke E2. Kuda A5. Mengancam untuk menyerang benteng. Kuda B ke D2. Dan C5. Pion makan pion. Kuda G4. Menyerang gajah. Gajah D4. Kuda C6. Kembali menyerang gajah. Gajah C3. Gajah makan pion. Menyerang pion. Dan B4. Menyerang gajah. Gajah KD3. Dan disini jika pion makan gajah. Benteng makan gajah. Dan hitam menang. Jika Rokade. Gajah makan gajah. Menyerang benteng. Sesudah pion makan gajah. Gajah makan benteng. Dan hitam memiliki dua benteng. Gajah makan gajah. Gajah makan. Gajah makan gajah. Gajah makan gajah.